Oke kita mulai aja Selamat sore semuanya Makasih buat yang udah join Jadi sore ini gue pengen bahas tentang Salah satu project open source yang lagi Gue kulik-kulik juga untuk kebutuhan Either set project atau kerja di kantor Jadi Project ini adalah satu CNCF sandbox project Tentang OOT2 Dan OIDC juga Projectnya apa? Jadi projectnya namanya DEX Gue akan share screen aja Jadi ini adalah DEX DEX itu seperti yang dibilang disini Open ID Connect Identity OIDC And OOT2 Provider with Plugable Connectors Jadi ada dua bagian disini Ada Open ID Connect Identity Dan satu lagi adalah Plugable Connectors Nah maksudnya apa? Jadi kalau seandainya Kalian bikin aplikasi terus kalian Pengen punya sistem untuk login Autentication Misalkan login dengan username atau password Atau kalau kalian pengen menggunakan Google juga Juga bisa menggunakan ini Atau kalau seandainya kalian pengen punya server OIDC sendiri Ini adalah library yang bisa kalian pakai Nah Tapi sebelum kesana Nanti gue akan jelasin dikit disini Ada satu basic yang pengen gue sampaikan Biar semuanya pada Satu Pemahaman Tentang OOT2 Flow Nah jadi kalau seandainya kalian login pakai Google Kemudian setelah login kalian akan redirect ke aplikasi yang kalian Lagi buka Itu dia sebenarnya menggunakan OOT2 Flow Ada banyak macam Authentication Flow Jadi baca aja di internet Tapi salah satunya adalah dengan menggunakan authorization code Nah disini ada flow sederhananya Sequence Diagram Jadi resource owner ini adalah kita sebagai pengguna Kemudian application ini adalah aplikasi yang ingin kalian pakai Misalkan kalau kalian masuk ke Apa ya Misalkan Tinder Terus ada opsi Login dengan Google, Facebook, GitHub, dan lain-lain Nah si tindernya itu adalah application ini Terus authorization ini apa Authorization ini Sesuatu yang menjamin identitas kalian Misalkan dalam case ini Kalau kalian login pakai Google Authorization servernya adalah Google Terus kalau kalian login pakai Facebook Itu akan jadi Facebook dan seterusnya Nah resource server ini apa Resource server ini biasanya adalah bagian dari aplikasi Atau bagian dari si authorization server ini Jadi bisa ada dua kacamata sebenarnya Nah tapi kalau di authorization flow ini Resource server ini kayaknya dimana kalian nyimpan informasi pribadi kalian Kalau seandainya kalian katakan nyimpan data pribadi kalian di Google Otomatis nanti resource servernya tempat aplikasi ini untuk ngambil datanya itu adalah si Google Nah flownya apa Kalian akan akses aplikasi Buka Tinder.com misalkan Terus kalian login Kemudian kalian akan masukin username dan password Kalau kalian login pakai Google masukin email Google dan password Kemudian dari sini kalian akan di redirect ke authorization server Nah disini si authorization server yang dilakukan adalah Dia akan ngecek apakah kalian login dengan username dan password yang benar Kemudian dia akan ngirim authorization code namanya Makanya flow ini disebut sebagai authorization code Yang ngirim ke aplikasi Jadi si backendnya si Tinder misalkan kayak gitu Nah setelah dapet code ini Si Tinder ini dia bisa nge-request namanya token Nah authorization code ini sekali pakai Jadi kalau dia udah dipakai untuk mendapatkan akses token Itu dia nggak bisa dipakai lagi Makanya di step nomor 5 ini yang dilakukan adalah request code exchange for token Jadi code yang diterima dari si server ini tadi Dia akan dibalikin lagi ke authorization server untuk diganti dengan akses token Nah setelah dapet akses token disini Sebenarnya si aplikasi ini nanti bisa mengakses data-data yang dia butuhkan Kalau seandainya ketika kalian login pakai Google Si aplikasinya butuh email dan nama Nanti dia akan mengakses data pribadi kalian Either itu nama atau kemudian email ke resource server Dalam hal ini adalah Google Dengan menggunakan akses token yang didapat disini Setelah selesai disini dia akan nge-return resourcenya balik ke application Makanya dengan flow ini kalian bisa login di banyak aplikasi Dengan menggunakan authentication layer kayak Google, Facebook, dan segala macam Ini adalah OAuth2flow Nah apa hubungannya dengan library yang kita pakai disini Dalam hal ini adalah dex Jadi sebenarnya dex ini adalah semacam Google atau Facebook Yang bisa bertindak sebagai authorization server Jadi kalau seandainya kalian pengen bikin authorization server Kalian bisa pakai dex Nah menariknya adalah Si dex itu dia berbasis open ID connect Jadi open ID connect ini adalah satu-satu standar Kenapa ada standar? Jadi gini, kalau kita balik ke sini Si authorization server itu ada macam-macam Jadi misalkan kalian login pakai Google Nanti Google itu akan ngebalikin akses token Terus kalau seandainya kalian login pakai Facebook Si Facebook juga akan ngebalikin akses token Permasalahannya adalah akses token yang dimiliki oleh Google atau Facebook Itu punya format sendiri-sendiri Jadi untuk mendapatkan informasinya Kalian harus melakukan atau nge-call API lain Jadi kalian nggak bisa langsung dapat Semacam informasi langsung dari token itu Nah makanya ada sebuah Kesepakatan yang namanya open ID connect Jadi open ID connect ini Apa sih sebenarnya? Yang dia lakukan itu Ketika dia ngebalikin token disini Ketika si authorization server itu nge-issue token Dia itu juga meng-issue satu hal lain Namanya adalah ID token Yaitu ini disini Jadi ini sebenarnya adalah token Out extension Yang dipakai di open ID connect Nah istimewanya tentang token ini adalah Dia adalah JSON Web Token Jadi kalau seandainya kalian belum tahu JWT JWT itu JSON Web Token yang di dalamnya ada 3 segmen Jadi kalau seandainya kalian lihat disini Ini token JWT Nanti dia akan dipisahkan sama titik disini Kemudian ada lagi segmen kedua Terus ada juga nanti segmen ketiga Nah sebenarnya Apa sih yang disimpan sama si token ini? Kita akan coba lihat Cara ngeliatnya ada disini JWT.io Terus Mana ya? Nah ini Kita akan paste aja disini Nah dari sini Kita bisa lihat nanti Data apa aja sih yang dibalikin Yaitu disini Kalau dari token ini Nama si emailnya adalah eric.xiang.coros.com Terus dia juga ngebalikin info Tentang group admin developer Nah jadi Sebenarnya ketika kita dapat ID token Kita nggak perlu lagi Misalkan kayak gini Ketika kita udah dapat ID token disini Kita bisa infer informasinya Langsung dari token tersebut Dengan asumsi tokennya valid Jadi kita nggak perlu lagi disini Untuk minta nama Email atau lain-lain Karena disini sebenarnya Kita udah bisa dapat Nah At this point Kalau seandainya kalian pengen Nge-loginin aplikasi User ke aplikasi kalian Itu sebenarnya udah bisa Kira-kira kayak gitu Nah Itu salah satu kegunaan pertama Jadi ini data tadi yang kita lihat Sama persis Kayak oh ini beda emailnya Tapi nggak masalah Jadi kurang lebih Pailet atau claim disebutnya Kalau di JWT token Yang nyimpen data email Apakah emailnya verified Kemudian si email ini Masuk ke group mana aja sih Dan namanya siapa Jadi kita bisa langsung dapat Informasi usernya disini Nah kalau seandainya Kalian pernah pakai google out Itu bisa juga Dia langsung nge-return ID token Karena dia udah comply Dengan open ID connect Ada beberapa Out server juga Yang udah comply Tapi mostly kayaknya Semuanya udah comply juga Dan mostly mereka Nge-return informasi ini Selama si user itu Ngasih consent bahwa Datanya boleh diakses Jadi kalau seandainya Gue cuma consent Yang diakses email gue Yaudah ya Nanti yang muncul Diklaim ini cuma email doang Group atau namenya Nggak perlu muncul Kira-kira kayak gitu Nah Yang kedua Kegunaan DEX ini adalah Dia itu akan Jadi sebagai portal Untuk other identity provider Dengan pakai Sistem yang namanya Connector Jadi DEX itu punya Semacam DEX Connector disini Jadi gini Kalau seandainya kalian Pengen bikin sistem login Itu sebenarnya bisa Kalau kalian langsung pakai DEX Otomatis nanti kalian udah punya Authorization Server yang ada disini Nah tapi Kalau seandainya kalian sering lihat Misalkan ada website Yang bisa login dengan google Bisa login dengan linkin Dengan facebook Dan lain-lain Nah itu gimana Caranya Otomatis kalian harus Buka dokumentasi semuanya Facebook, google, github Dan lain-lain Dan kalian harus implementasi Satu-satu Nah Si DEX itu punya Namanya Connector Jadi instead of Kalian nge-implement Masing-masing Connector tadi Masing-masing Clientnya dari Si facebook, google, dan lain-lain Kalian cuma Perlu pakai Namanya DEX Connector Nah DEX Connector ini Cara kerjanya gimana sih Jadi kalau seandainya disini Kalian punya client app Terus si client app itu Nanti yang akan dipakai Sama end user Jadi end user akan login Ke application kalian Disini Kemudian dia akan Komunikasi sama si DEX DEX ini punya Web service Kemudian nanti DEX itu Yang akan Berkomunikasi Sama upstream identity Provider nya Nah Menariknya apa? Jadi gini Kalau tadi Gue bilang Disini Si google Katakan authorization server nya google Disini dia bisa Nge-return ID token Nah Yang dilakukan oleh DEX Ketika dia dapet Identity dari si user Dia itu akan bikin JWT token baru Yang disign langsung Sama DEX nya Jadi sign ini Maksudnya apa? JWT token itu Biasanya akan disign Dengan menggunakan Certificate Nah Ketika JWT nya itu Disign Nanti kita bisa Cek apakah Datanya itu valid Atau enggak Kalau kita balik Kesini dikit Kalau kalian lihat Disini Kita udah punya JWT token nih Tapi sebenarnya JWT token ini Datanya bisa di alter Ini Kalau seandainya Gue pengen Ganti ini Misalkan ada Man in the middle attack Terus dia ngeganti Datanya Email nya jadi siapa Terus Itu bisa dilakukan Nah tapi Langkah preventif Yang bisa dilakukan Adalah dia akan Pakai Public key Atau certificate Yang bisa Dipakai untuk Memastikan apakah JWT token ini Valid atau enggak Nah Kenapa dia bisa? Karena ketika Si DEX itu Nerima data dari Google, Facebook Dia akan bikin Klaim sendiri Dan dengan Klaim tadi Dia akan pakai Private certificate Untuk nge-sign tokennya Kira-kira kayak gitu Nah Kita akan coba demo aja Jadi kalau seandainya Ini gue nunjukin ini dulu Jadi ada banyak yang bisa Kalian gunain Ada GitHub Kalian bisa pakai Buat GitHub Udah stable Ada LDAP juga Kalau kalian punya Active directory Sendiri Ada GitLab Ada Google LinkedIn Microsoft Macem-macem lah Ada Bitbucket Ada Gita ya Gue gak tau ini apa Tapi ada banyak opsi Dan kalian bisa lihat Masing-masing dokumentasinya Disini Nanti kita akan Go ke sini Karena ada yang Akan gue liatin Sekarang gue Udah pull codingannya Jadi Disini Yang akan kita lakukan adalah Kita akan ngeran Server Dan example app Kita akan ke Sample dulu Gue akan ngejalanin Bindex Serve Gue akan jalanin dulu Jadi si dex itu Akan jalan dengan Port 5556 Endpointnya di Slashdex Si issuernya Issuer itu apa Mungkin gue gak akan bahas disini Terus gue akan bahas lagi Satu lagi Gue akan jalanin Example app Nah Jadi ketika Example appnya Dijalanin disini Dia akan mencoba Ngehit Dex servernya Disini Di endpoint Slashdex Slash well known OpenID configuration Untuk ngedapatin Data-data ini Nah Endpoint ini Adalah endpoint Yang dikenali oleh Semua sistem Jadi Kenapa OpenID ini standar Karena dia juga punya Beberapa hal yang Jadi standar Salah satunya adalah Endpoint ini Jadi Untuk klien bisa tahu Konfigurasi Dari openID itu Misalkan ada Keynya ada dimana Dia akan ngehit Endpoint Dot well Dash now Slash openID Dash configuration Ini standar Jadi kalau seandainya kalian Pakai google IDC Dia juga akan punya Data-data seperti ini Sorry Nah Sekarang gue udah Jalan Si Dex servernya disini Dan gue juga udah Ngejalanin Si application Sample nya Di port ini Kita akan buka 127 555 Nah Disini sekarang Gue udah bisa lihat Ada Authentic guide for Extrascope Connector ID Request login access Ini kita skip dulu aja Nah sekarang Kalau gue klik login Dia akan masuk ke Page yang ada Di servernya Dex Sekarang Ada beberapa macam Method nih Yang udah gue aktifin Itu login dengan Email Login dengan GitHub Dan login dengan Google Kita coba dengan Email dulu Jadi Kalau gak salah Admin Admin at example.com Ini password Nah Sekarang dia udah berhasil Ketika dia udah berhasil Kalau seandainya sekarang Gue grant access Dia akan ngasih ID token Dan dia juga akan Ngasih tau Akses token Terus Dia akan ngasih tau Klaim nya juga apa Mungkin gue akan gedein Dia akan ngasih tau Klaim nya apa disini Namanya siapa Admin example.com Namanya siapa admin Dan refresh token nya apa Jadi kalau seandainya kita Pengen refresh token Kita juga bisa Kira-kira kayak gitu Nah Kalau google gimana Sekarang gue akan coba Kalau google itu Sederhana banget Kita Gue akan demoin dulu Kalau sekarang Gue login dengan google Disini gue klik Terus gue pilih Satu account gue Dan gue grant access Nanti gue juga akan Dapat ID token Yang udah design sama Dex Terus ada access token juga Dan kemudian ada Claims Claims nya itu Nunjukin Email gue adalah Readscotters.com Email nya verified Dan namanya adalah Imre Nagi Sama Kurang lebih kayak gitu Terus kalau github Gue pengen nunjukin dulu Semuanya Github Nah Login dengan github Disini gue grant Akses lagi Gue juga akan dapat Email github gue Imre.nagi Kemudian juga akan ada Preferred username Imre Nagi Dan ada nama juga Kurang lebih sama Dan data yang dibalikin Sama-sama ID token Akses token Dan claim Dan juga refresh token Kalau si sistem Allout server nya itu Ngesupport refresh token Karena ada juga Beberapa server Yang gak support Refresh token Jadi mau gak mau Refresh token nya Gak bisa diimplement Oke Nah sekarang Gimana caranya Kita bisa punya Beberapa macam Authentication Method Ada google Github Email Kita akan coba Bahas disini dikit Jadi kalau seandainya Kalian masuk ke Codingannya Nanti disitu ada Example Ada config dev Nah di config dev Ini basically Semua informasi Terkait Credential Dan kemudian Ada konfigurasi Macem-macem disimpan Jadi kalau seandainya Sekarang kita lihat disini Jadi ini contohnya tadi Yang login dengan Static password Ada email Ada username Dan ada hash Dia udah ngasih tau Di example nya Berskrip hash of the string Jadi kalau seandainya Kita pengen nambahin email baru Atau user baru Kita bisa tambahin disini Tapi ini bukan untuk Production use case ya Untuk development Terus kalau seandainya Sekarang gue pengen login Dengan menggunakan google Nah gue tinggal specify disini Connector namanya Ini yang kita bahas tadi Jadi connect Kita tinggal Ketika kita pengen Pake google Atau apapun itu Kita cuma butuh Ngespecify Connector nya apa Jadi misalkan disini Kalau gue ke documentation Ini ada documentation nya Ada connector Dan disini ada banyak Untuk masing-masing Method kalian bisa Buka langsung Jadi kalau seandainya google Nanti kita bisa Copy aja Tinggal copy Terus kita bikin Client ID sama Client secret Nah redirect URI ini adalah Redirect URI dari Si server Jadi in case Sekarang kita pake Dex Berarti ntar Jadinya adalah Localhost 5556 Slash callback Terus ada beberapa Informasi juga Kayak hosted Domain Kemudian ada group Dan kemudian ada ini Ini nanti akan gue jelasin Kita ke sini Sekarang gue udah punya Yang udah gue bikin Jadi Disini gue udah punya Dua Ada google Connector nya Dan ada github Nah disini Gue ngasih tau Client ID nya itu apa Client ID sama client secret Dan redirect URI nya apa Redirect URI nya sama Untuk github sama google Karena Tadi ketika Kita selesai Authentication Si authorization server Client ID nya akan Nge-callback ke dex Nah ini adalah Rida Apa sih Callback url Dari si dex Nah terus disini Yang menarik adalah Ada hosted domain Jadi gini Hosted domain Group Kemudian ada Service account file path Dan admin Ini gunanya buat apa Jadi kalau seandainya Kalian ada yang aware Tadi ketika Gue login disini Gue menggunakan Email Ray at scotters.com Jadi ini adalah Email organization Jadi kita bisa Define disini Yang akan login Ke aplikasi kita itu Adalah domain mana aja Jadi kalau seandainya Kalian adalah Employee dari company A Berarti kalian bisa Pakai A.com Atau B.com Atau apapun lah Nah Makanya kalau kalian Lihat disini Yang muncul Cuma scotters doang Karena walaupun Sekarang gue punya Beberapa account Di laptop gue Dia udah langsung Ngedetect Yang dibutuhin Cuma satu doang Terus disini Ada groups Nah Ini yang menariknya Dari DEX Dia itu bisa Ngebantu kita Untuk ngelakuin Namanya ARBEC Jadi kalau seandainya Kalian pengen Kalau di G-Suite Kalau di organization Kalian kan Masuk ke Bikin Dapat email Katakan Adscotters.com Terus nanti Kalian bisa Diasign ke G-Suite group Kalau misalkan Ada payment scotters Kemudian ada Engineering at scotters Ada QA at scotters Dan segala macam Nah disini Kita bisa White list Group apa aja Yang kita peduliin Jadi kalau Case ini Sebenernya Gue itu Join di banyak Group Tapi karena sekarang Di aplikasi sample ini Gue cuma butuh Kalau seandainya Orang itu Bagian dari Group ini Dia nanti Boleh login Misalkan gue kasih Kayak gini Engineering At scotters.com Nah nanti Siapapun Yang tergabung Ke salah satu Atau dua-dua Dari group ini Dia nanti bisa login Nah setelah login Nanti barulah Kalian lakukan Airbag Terus ini apa Ini nanti Mungkin akan gue bahas Setelah ini Tapi sekarang Yang pengen gue liatin dulu Adalah Gimana cara Nge-generate Client ID Sama client secret Itu ada disini Jadi kalau Seandainya Kita ke Console Jadi console GCP Kalian tinggal Ketik Oout Screen Nah nanti Kalian akan Ditampilin ini Oout Consent Screen Disini kalian bisa Pilih untuk Kalau seandainya Kalian cuma pengen Pakai SSO nya Untuk internal Kalian bisa aktifin Disini dengan Ngeaktifin internal Tapi kalau seandainya Kalian punya aplikasi Yang akan dipakai oleh Orang banyak Itu kalian harus bikin Jadi MAC external Oke Terus Client ID Client secret Itu bisa kalian buat Disini Jadi Ini gue Sudah punya Kayaknya yang punya gue Yang mana ya Kayaknya yang Dextesting ini Jadi gue akan bikin Baru aja Kalian bikin baru Client credential Kemudian Oout client ID Kemudian kalian kasih tau Tipenya web application Misal Misalkan ini contoh Terus kalian tinggal Kasih tau nih Autorize JavaScript origin Karena kita di localhost Jadinya yaudah 555 Misalkan kayak gini Terus Autorize Redact URI nya Yaudah Kita akan pakai Sama persis Kayak yang udah Kita specify Di Config tadi Which is ini Gue akan create Ketika gue udah create Gue akan dapat Client ID Sama client secret Nah Ini nanti yang Akan gue pakai Di Sini Di sini Dan di sini Ini gue langsung Baca dari environment variable Oke Nah Harusnya Dengan kita pakai ini Itu udah cukup Untuk kita bisa login Dengan menggunakan Akun Company Atau akun organization Permasalahannya adalah Kita mulai bahas Masalah Kalau seandainya kita bahas Sekarang Di Dex Google itu kan sebenarnya Dia juga implement OIDC Tapi Sorry Tapi di sini Dia juga punya Connector OIDC Kita juga bisa pakai ini Tapi Permasalahannya adalah Connector OIDC ini Nggak support Group claim Maksudnya apa Jadi misalkan gini Meskipun Kalian di sini Udah specify Groupnya apa Tapi Kalau seandainya Kalian pakai Connector OIDC Bukan Connector Google Kalian nanti Setelah login Kalian nggak bisa Ngedapetin Groupnya apa Group dari si User yang login Itu apa Gue coba kasih lihat lagi Kalau belum aware Itu ada di Sini ya Oke Oke Gue coba ulang Nah Di sini gue akan coba Tambahin Groups Ini nggak gue tambahin Login Gue akan ulang lagi Sekali lagi Login lagi Dan di sini Sekarang gue akan Grand Access Kalau kalian lihat Sekarang gue nggak Nggak ada informasi Tentang group Oke Tapi Kalau seandainya Sekarang di sini Gue tambahin Extrascope groups Kemudian gue login Gue login Pakai Google Login lagi Nanti kalian di sini Akan lihat Ada informasi Groups Payments at Scotters Nah Ini Untuk ngedapetin ini Kalian harus melakukan Beberapa hal tambahan Apakah itu Jadi kalau seandainya Kalian balik lagi Ke konektor Google Ini Konektor yang support Untuk ngedapetin group Tadi ya Di sini dia ngasih tau Patching groups Dari Google Jadi yang harus Kalian Lakukan itu adalah Kalian butuh akses Jadi Ketika kita pake Dex ini Kalian harus nyantumin Service account Dan admin email Nah Si service account itu Cara bikinnya gimana Kita kesini dulu Nggak apa-apa Kita bolok balik Likit Kita ke IAM Kemudian kita ke Service account Kemudian kita akan Create service account Di sini Oke Sampai selesai Dan kemudian nanti Di sini udah ada Satu harusnya Yang gue bikin Nah ini Dex testing Ini adalah service account Yang udah gue buat Untuk demo ini Terus Katanya adalah Si service account ini Butuh akses Ke domain wide delegation Domain wide delegation Itu cara Ngaktifinnya gimana Gampang Kalian tinggal Edit Kemudian kalian klik Show domain wide delegation Kemudian kalian tinggal Enable ini Terus setelah Kalian enable ini Nanti kalian akan Dapat sesuatu Yang namanya Client ID Client ID ini adalah Service account Client ID Kalau kalian buka Si service accountnya Misalkan Gue coba buka ya Di sini Nah ini adalah Client ID Di sini Client ID yang sama Yang Gue dapat di Console Dashboard GCP tadi Nah setelah ini Yang harus dilakukan apa Kita akan Memberikan akses Ke API scope ini Nah jadi Untuk ngedapetin Infogroup tadi Emang gak repot Kita harus login Ke Apa sih namanya Admin G-suitnya Dan kita harus Nambahin API scope ini Gue akan tunjukin Gue akan login Ke admin.google Ganti dulu Next Next Nah sekarang Harusnya gue login Terus dari sini Gue bisa langsung Klik security API control Terus gue bisa Klik manage domain Client wait delegation Nah di sini Yang akan gue lakukan Adalah gue akan Nambahin Add new Kemudian gue akan Masukin client ID Dan gue akan Copy in Si API scope Yang dibutuhkan Yang sebenarnya Dalam case ini Udah gue lakuin Authorize Kalian bisa langsung Dapat Nah kalau di sini Kalian lihat Gue udah ngelakuin ini Jadi gue bisa view details Si client ID ini Dapat akses ke 1, 2, 3 Kira-kira kayak gitu Setelah ini selesai Yang akan kalian lakukan Adalah Kalian akan Kasih admin email Admin email Re Dalam case gue Adalah email gue sendiri Re At skoters.com Disini Nah Jadi Dengan email ini Nanti yang akan dilakukan Karena ini gsuit Jadi Untuk Autentikasi Dan Authorization Di gsuit Itu agak beribad Kayak menurut gue Jadi kalau seandainya Kalian pengen Pakai API scope ini Kalian gak bisa langsung Pakai service account Untuk nge-call API ini Tapi yang harus Kalian lakukan adalah Kalian akan Nge-impersonate Si admin Jadi disini Gunanya Si admin email Jadi ketika Kalian nge-call API ini Ini ada testing API Untuk ngedapetin grup Ini Gue akan coba Disini Reads Dia itu Gak bisa Nge-call API Kalau dia pake Service account doang Tapi dia harus Nge-impersonate Si admin Nanti gue akan Liatin Itu kenapa Mudah-mudahan gue ingat Jadi nanti Dengan Manggil API ini Kita bisa ngedapetin Group-group Apa aja Yang si user tadi Udah termasuk Kedalamnya Jadi misalkan Ini ada Group App at skoters Kemudian ada Group CS at skoters Dan segala macem Jadi Dia bisa nge-list Semua group Makanya di case ini Dia membutuhkan Namanya Impersonate Kira-kira kayak gitu Makanya kalau Seandainya kalian Liat disini tadi Akhirnya gue disini Bisa ngedapetin grup Nah Disini gunanya Kalau seandainya Kalian pengen Ngelakuin Role-based access control Dengan menggunakan G-suit group Jadi Biasanya Kalau kita ngelakuin Arbeck Gue gedein dikit Sorry Kalau kita ngelakuin Arbeck kan Misalkan Si email A Kita send sebagai admin Email B Kita jadikan sebagai user biasa Email C Kita jadikan sebagai user Misalkan menengah Kayak gitu kan Nah Tapi kalau Seandainya kita punya 5000 employee Atau Sejuta employee Atau berapalah Itu gak masuk akal banget Kalau kita harus Ngedefine masing-masing email Dengan role-role tertentu Makanya yang paling Scaleable Menurut gue adalah Dengan menggunakan G-suit group Atau email group Makanya Kalau seandainya Nanti di aplikasinya Gue bisa bilang Oh kalau seandainya Usernya itu Tergabung ke dalam Payment adscotter Berarti nanti dia bisa Mengakses data-data finance Terus Kalau seandainya Dia adalah Engineering Berarti nanti dia bisa Ngeakses cluster kubernets Ngeakses yang lain-lain Dan segala macam Jadinya Kalau seandainya Gue punya engineer baru Gue gak perlu lagi Nambahin dia Ke masing-masing Akses yang dibutuhin Atau masing-masing Group yang dia butuhin Gue tinggal nambahin Ke grup g-suit Dan otomatis Dia akan mendapatin Akses ke semua Sistem yang gue punya Kira-kira tujuannya Kayak gitu Untuk github Kurang lebih Prosesnya sama Tapi github Lebih sederhana Menurut gue Karena yang perlu Kalian kasih itu Cuma dex github client id Sama github client secret Dan kalian tinggal Tentuin Nama organus Organisasi nya apa Nah gue udah bikin Organisasi nya disini Ini adalah Organisasi yang gue Pakai untuk demo Jadi kalau kalian Seti Kalau kalian buka setting Kemudian disini ada OOT apps Disini ada Dex demo Disini kalian bisa Lihat juga Client id kalian secret Ah gak apa-apa Nanti gue tinggal Hapus doang Nah disini Kita akan specify juga Sama persis Kayak google Dan kemudian setelah selesai Kalian masukin Client id Client secret nya Kesini Dan kalian masukin Team Apa aja yang boleh login Jadi menariknya ini Kalau di github Gue akan coba login Pake github sekarang Biar keliatan Kayak gimana Oke Oh sorry Kita akan kasih scoop group lagi Kemudian kita login Login dengan github Kemudian udah Karena gue sebelumnya udah login Jadi langsung berhasil Grand access Nah disini sekarang Dia ngasih tau nih Group Ada captain onboarding card Example Team A Sama captain onboarding card Example tim B Nah jadi Dia langsung ngasih tau nih Oh si imbre ini Ada di organisasi ini Dan tim A Dan tim B Jadi nanti Kalau seandainya gue pengen Ngelakuin r-back Dengan menggunakan github Gue bisa melakukan hal yang sama Kayak yang gue lakuin di google tadi Kalau seandainya dia adalah tim Berarti nanti dia bisa akses Punya akses ke admin Kalau seandainya dia punya akses ke Dia butuh akses ke payment Nanti dia harus dari tim B Dan seterusnya Kira-kira kayak gitu Oke Terus Apa lagi ya Nah itu tentang example Terus sekarang pertanyaannya adalah Gimana sih Kalau seandainya kalian punya pertanyaan Silahkan tinggalin di kolom komentar Nanti gue coba Jawab Kalau gue bisa jawab Sekarang kita akan coba Review codingannya dikit Oke Jadi kalau seandainya kita lihat disini Ada dua hal yang pengen gue bahas Yaitu tentang example app Yaitu website yang tadi Dari tadi kita pantengin Yang ini Oke Dan satu lagi adalah Google.go Connectornya Jadi Kita akan coba mulai dari sini Jadi ini sebenarnya HTTP server standar Banget Ini si CLI application Kalian bisa specify client ID Client secret disini Kemudian bisa specify Redirect URI juga Ada issuernya Ada TLS Kalau kalian pengen pakai HTTPS Dan bisa kasih debug Tadi pas gue ngejalanin aplikasi disini Kalau kalian aware Gue kasih min-min debug Supaya lognya muncul Oke Nah Yang menariknya adalah Disini Jadi Ketika kita login Ketika kita buka page login yang tadi Yang ini Itu Dia akan nerima Extra scope Cross client Dan kemudian Connector ID Open ID Profile ID Dan email Nah Ini ada scope Ini Skop ini maksudnya apa sih Ini adalah informasi Informasi apa aja Yang pengen kita akses Jadi kalau by default Kalau seandainya dia Open ID support Dia supported open ID Maksud gue Dia akan specify disini Open ID Kemudian profile Email Ini kayak standar Yang ada di open ID connect Protocol lah Terus Makanya tadi Kalau seandainya kalian aware Disini gue nambahin groups Disini Supaya ketika Gue ngecall GitHub Dia juga Oh Kayaknya mati ya Ya anyway Ketika gue manggil GitHub Dia akan nge-append Scope yang gue masukin Ke sini Ya kira-kira kayak gitu Terus disini Di akhir Ketika gue klik login Dia akan nge-redirect gue Ke namanya Outcode URL Outcode URL ini Ini dapatnya dari mana sih Ini dapatnya dari Konektor yang kita pakai Bukan Ini adalah Login page Dari si Dex Jadi kalau Gue coba liatin lagi Biar Ini Oke Jadi ketika Disini Ketika gue klik login Kalian lihat disini Sekarang dia Linknya jadi kayak gini Ini adalah Login page Dari si Dex server Makanya yang dilakukan disini adalah Dia ngambil Authorization Code URL Dengan manggil function ini Dia ngasih state State itu apa Nanti kalian baca aja Terus Dia akan Redirect Ke link ini Setelah dia Redirect Nanti Dia akan masuk ke Aplikasinya Si Dex server Yang ini Nah Kalau seandainya sekarang Gue klik google Kemudian yang terjadi apa Dia akan ngikutin Outflow standard google Dan kemudian Yang dia lakukan adalah Dia akan manggil Connector google Nah disini Lumayan menarik Karena gue belajar banyak disini Jadi ini adalah Config tadi Yang kita masukin di YAML disini Ini Config tadi Dia punya sebuah Struck config Client ID Client secret Redirect URE Kemudian ada Scope Hosted domain Group Service account Admin dan segala macem Kemudian ada Kayak semacam Function yang dipakai Untuk nge-open connector Jadi disini dia nge-return Connector-connector Connector ini adalah Interface Harusnya Mudah-mudahan interface Harusnya sih interface Mari kita tunggu Oke bener kan Dia adalah Empty interface Dia interface Dan kemudian Disini dia akan Ngebuka OIDC provider Nah Disini Ketika kita Book open Dia akan manggil OIDC.new provider OIDC itu adalah Package dari ini For OS Let's go OIDC Terus dia akan Ngasih Issuer URL Disini Kemudian dia akan Nge-return provider Nah Provider ini Disini Akan dipakai Untuk ngespesify Beberapa info Seperti endpoint Jadi kalau seandainya Nanti dia pengen Login dengan Menggunakan Google Dia akan butuh Token endpoint Authorization endpoint Dan macem-macem Nah disini dia Pakai Untuk nge-return endpoint Kemudian provider ini Dipakai dimana lagi aja Dan beberapa tempat Harusnya Terus Disini dia akan Masukin scope juga Scope yang tadi Kita kasih di depan Dimasukin lagi ke sini Buat dilempar ke Google Kemudian Disini dia bikin Service-nya Directory service Nanti gue akan Tunjukin itu apa Gunanya Tapi disini Dia akan bikin Verifier Nah ini Verifier ini Maksudnya apa? Jadi setelah Si Google tadi Nge-return OIDC Yang akan dilakukan Oleh si Dex Adalah melakukan Verifikasi Apakah Si ID token Yang dibalikin sama Google Tadi valid atau enggak Nah makanya Disini ada verifier Kira-kira kayak gitu Terus Disini gue return endpoint Dan disini Harusnya ada Function callback Nah ini login URL Login URL ini Standar banget Dia akan nge-return Kalau tadi Kalau seandainya Kalian aware Ketika Gue akan kesini lagi Ketika gue klik login Gue akan di-redirect Ke OAuth page-nya Si Dex Dan ketika gue klik Google Gue akan di-redirect lagi Ke OAuth page-nya Si Google Nah Yang terjadi disini Adalah Itu Disini Gue akan ngedapetin String dari Login page-nya Google Oke Kemudian setelah berhasil login Nah disini Ada handle callback Handle callback ini Nanti yang akan Nge-proses Callback dari Google Kalau kita balik lagi Kesini Dikit Buat ngingetin Nah ini callback Yang dimaksud itu Adalah ini Untuk dia ngirimin Authorization code Kira-kira kayak gitu Nah disini Dia akan ngasih tau Ada HTTP request Kemudian dia akan Ngereturn identity Namanya Jadi connector identity Nah disini Dia akan nge-parse data Dan dia akan Ngedapetin token Ngedapetin token itu Itu sama persis Kayak flow Yang ditunjukin disini Disini Nomor 5 Jadi ketika dia Nge-call ini Dia sebenarnya Menjalankan proses Nomor 5 Dia akan pake Auto-config exchange Ada function Namanya exchange Yang dipake Untuk nukerin Authorization code Dengan token Oke Terus Setelah ini Dapet tokennya Dia akan bikin Create identity Nah Create identity Ini ngapain Jadi kalau Sanda yang kalian Lihat disini Disini dia Dia akan Dia nerima Konteks Nerima Connector identity Dan dia harusnya Ngereturn Connector identity lagi Nah disini Dia akan Extract ID token Dia dapet Raw ID token Kemudian dia akan Verify Apakah ID token Yang di return Oleh Google ini Valid atau enggak Setelah dia Verify Dia akan Bikin claim Kemudian dia akan Nge-check Apakah ID token Tadi Kalau di claim Dia bisa dapet username Email verified Sama hosted name Kira-kira Kayak gitu Terus disini Dia akan Nge-check Kalau seandainya Hosted domainnya Itu Masuk ke dalam Claim Apakah user itu Ada di dalam domain Yang udah kita Specify Dia akan Berhasil Tapi dia akan Lanjut Kalau enggak Dia akan Error Terus Disinilah Yang tadi Group tadi itu Berjalan Jadi dia akan Nge-check Kalau seandainya Disini gue Ngespecify group Disini Sorry Kalau disini gue Specify group Dan gue udah Ngespecify Directory service-nya Disini gue bisa Ngedap Panggil function Yang namanya Get groups Get groups itu Buat ngedapetin Si email ini Itu dia belong Ke group mana aja Kira-kira kayak gitu Terus Kalau seandainya Dia punya group Kemudian dia akan Ngefilter Jadi misalkan gini Kalau seandainya Gue tuh join ke 5 group Tapi yang gue butuhin Di aplikasi gue Itu cuma 2 group Yaudah Dia akan filter out Group-group yang gak penting Dia akan cuma cek Apakah gue itu ada Dalam Ini doang Group ini doang Terus setelah ini Dia akan bikin Identity disini Nah Jadi setelah dia dapat Data dari google Dia akan bikin Identity sendiri Disini Identity ini Yang nanti Akan design Sama si Dex Jadi Long story short Long story short Kita akan ke Handler Oke Oke Kita coba lihat Nah disini ada Proses-prosesnya Kita akan jump langsung Ke bagian Dapatin identity Nah jadi disini Identity Kemudian Ini tadi dia Akan manggil connection Dot handle callback Kemudian Setelah dapat Identity Yang akan dilakukan adalah Dia Panggil function Namanya finalize login Finalize login ini Di bawah sini Yang dia lakukan itu Sebenarnya Cuma Ngesign Jadi kalau seadanya Kita lihat kesini Mana ya Harusnya ada nih Gue agak lupa Harusnya ada di bagian Ini ada claim Dia ngedapetin email Login successful Harusnya Gue agak lupa Di bagian mana Tapi intinya Nanti harusnya Dia akan nge-sign Mana ya Anyway Ntar Gue penasaran Ini claimnya Kemudian Storage update Harusnya sih Disini kali ya Kok gak Gue gak ingat Tapi intinya nanti Setelah kita dapat Data ini Dia akan nge-return Token baru Return url Oh Handle approval Ini disini Harusnya Nggak juga Coba kita Search sign Nah Ini dia nih Bagiannya Handle public Jadi dia Eh ini kayaknya dia Gue gak tau Tapi intinya Nanti dia akan nge-sign Ini kayaknya dia untuk Verify Gue juga gak ingat Ada 5 Coba kita cari sekali lagi Karena gue juga penasaran Oh gue gak nemu Tapi anyway Ketika dia ngedapetin Claim tadi Disini Handle callback Disini Dia akan Ngambil identity itu Kemudian dia nge-finalize Dan kemudian dia akan Ngasih redirect yuri Di redirect yuri ini Dia akan Oh Di redirect yuri Abis itu Handle approval Bentar Harusnya ada disini Kita coba buka Page tadi Gue mau nge-jadikan Masa orang Bentar Ini approval Keren Oh callback Ini harusnya ada di Kita coba cari sekali lagi Ini apa ya Handle callback Mudah-mudahan Gak ada Ya gue gak tau Gue lupa ada dimana Tapi Kira-kira Prosesnya kayak gitu Jadi mudah-mudahan Jelas Gimana flow-nya Kalian nanti bisa Baca-baca lagi Gue akan coba Go through questions Kalau ada yang nanya Silahkan Mungkin ada yang nanya Fitur Powerful Dex Connectornya Iya betul Fitur Paling powerful Dex itu Konektornya Daripada Overfederal Iya sih bener Through Experiment Apakah bisa ada Konektor ke Instance Dex lain Connectorception Hmm Apakah bisa ada Konektor ke Instance Dex lain Instance Dex ini Maksudnya Server kali ya Harusnya sih Bisa-bisa aja Karena si Dex ini Dia super OIDC Jadi kalau seandainya Kalian mau pakai Konektornya OIDC Untuk connect ke Dex Sebenernya bisa-bisa aja Bisa Sudah coba Gue gak tau Apakah ini maksud Geofan bener atau enggak Tapi kira-kira kayak gitu Coba Sharing juga Oke Ada pertanyaan lagi Kalau gak ada Gue cukupkan Ini project Sandbox CNCF Gue gak tau dia joinnya Kapan Sandbox Project Ada disini Harusnya Dex Ini Ya dia open ID connect Dan dia dibuat oleh CoreOS Udah lama Mungkin ada 3 tahun 4 tahun yang lalu Dan dia masih di sandbox Tapi menurut gue Udah bisa dipakai sih Jadi walaupun dia masih Sandbox CNCF Dia udah bisa dipakai Kalau gak ada pertanyaan lagi Gue cukupkan aja Makasih buat yang udah Dateng Udah nontonin Mudah-mudahan bermanfaat Kalau seadanya Kalian punya komen Atau feedback Atau Masukan tentang Open source software Apalagi yang mau kita Bahas Silahkan tinggalin di Komentar Ntar gue akan coba Bajarin dan kita bahas Jadi gue itu aja Makasih semuanya Selamat sore Selamat Kerja lagi besok Bye-bye